Halo teman-teman semuanya assalamualaikum kembali lagi ya ketemu sama kami Lilis Andi nah di video kali ini aku mau sharing nih mam rutinitas ibu rumah tangga di sore hari ya mam ya ini setelah aku pulang kerja karena hari ini tuh aku kerja masuk si pagi pulangnya tuh sekitaran jam 2 tadi mam nah jam 2 tadi kan panasnya Masya Allah luar biasa jadi aku istirahat dulu sebentar kemudian ini sekitaran jam setengah empatan ya mam ya aku mulai beraktifitas lagi karena hari ini tuh mau ini mam mau beres dapur kemudian mau masak juga untuk makan malam terus nanti juga mau beresin halaman depannya mam ya udah berantakan banget sampahnya tuh udah kemana-mana nah ini aku bereskan dulu untuk cucian piring pagi tadi pagi tadi tuh aku cuman buat nasi goreng ya mam ya jadi untuk makan malamnya tuh belum ini belum masa gitu ya udah ini sebelum masa aku beresin dulu dapurnya supaya nanti makin semangat masaknya ya mam ya karena kalau lihat dapur berantakan tuh rasanya ya ampun males banget mau bergerak gitu nah teman-teman gimana nih aktivitasnya hari ini dan gimana nih kabar teman-teman hari ini mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dilancarkan resikinya dan dimudahkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin nah ini aku mau basahkan kanebo ya mam ya jadi aku tuh mau bersihkan rak bumbu aku tutup-tutupnya tuh udah lumayan berdebu ya mam padahal setiap hari dipakai jadi ini mau aku lap-lapin dulu untuk jar-jar bumbunya ini nah buat teman-teman yang suka nanyain mam itu tempat bumbunya beli dimana sih gitu kan jadi itu tempat bumbunya gretong ya mam ya gak beli alias itu bekas jar selai roti jadi kan aku tuh kalau sarapan seringnya makan roti aja ya mam ya yang cepet gitu dan tempat selainya itu menurut aku lumayan bagus mam kayak kaca gitu dan tutupnya pun rapat jadi setiap selainya habis itu stikernya aku buka kemudian aku cuci bersih dan aku jadiin tempat bumbu gitu mam lumayan banget ya mam ya gak perlu beli tempat bumbu jadi itu aja dimanfaatkan nah ini untuk setiap jar bumbu aku lapin kemudian untuk tempat atau raknya ini pun aku lapin ya mam ya kalau pakai kanebo basah itu aja menurut aku udah ini udah bersih mam jadi gak aku cuci dulu karena ini pun belum terlalu kotor nah setelah semuanya dilelap baru deh aku tuh letakin lagi ya mam ya jadi bumbu dapur aku tuh ya kayak gitu aja mam paling garam gula kemudian ada kaldu instan kemudian ada ketumbar kemudian ada lada ya pokoknya bumbu indonesia raya ya mam ya cuman aku gak yang gimana-gimana sih kalau masak pun yang simple-simple aja jadi bumbu pun seadanya nah udah mam alhamdulillah ini udah kelar semuanya dilapin udah bersih karena ini kan warnanya putih ya mam ya jadi kalau ada noda kotor gitu kelihatan banget ininya gak enak dilihat udah kemudian aku letakin lagi ke tempatnya semula dan lanjut mam ini mau nge-refill untuk kunyit ya mam ya kalau kunyit aku lebih seneng pakai kunyit bubuk mam ketimbang kunyit segar gak tahu kenapa ya mam ya aku paling males kalau untuk bukain kunyit segar itu kan kayak pisaunya tuh jadi kuning tangan jadi kuning pokoknya jadi kuning deh semuanya gitu jadi udah beberapa lama ini mam aku tuh keseringan pakai kunyit segar ya mam ya pakai kunyit instan salah aku tuh keseringan pakai kunyit instan jadi menurut aku lebih praktis aja jadi tinggal sedokin kemudian tubang langsung ke kuali gitu gak perlu ngupas lagi gak perlu tangan kuning pisau kuning jadi semuanya udah langsung cemplung gitu aja nah ini udah cukup aku gak kupas semuanya gak buka semuanya maksudnya gak refill semuanya karena takutnya nanti kalau kebanyakan lama abisnya ya mam ya karena biasanya tuh aku pakai kemasan yang besar itu mam tapi kemarin waktu ke pasar itu aku gak nemu kemasan yang besar jadi yaudahlah kemasan saset yang aku beli oke mam ini udah kelar refill refill lap-lapnya lanjutin aku mau sekalian sapuin dapurnya karena tadi banyak banget debu-debu ya mam ya habis ngelapin rak bumbu itu kan debunya pada jatuh-jatuh gitu ke lantai jadi yaudah ini aku sapu-sapuin jadi aktivitas sore hari aku tuh lebih kurangnya seperti ini ya mam setelah pulang kerja biasanya sih kalau kepegang pagi itu tuh yaudah aku kerjain pagi semuanya tapi kalau misalnya udah gak kepegang pagi atau udah gak sempet lagi pagi untuk ngerjain yaudah aku kerjainnya sore hari setelah pulang kerja kayak gini mam jadi kalau untuk pekerjaan rumah tangga aku tuh gak yang ngoyo-ngoyo banget ya mam ya artinya kalau sempet ada waktu kemudian tenaganya ada itu aku bakal kerjain mam tapi kalau misalnya badan udah capek banget apalagi di tempat kerja rame pasien biasanya tuh aku yaudahlah gitu besok lagi kalau tenaganya udah pulih gitu tapi alhamdulillah hari ini tuh di tempat kerja gak terlalu rame pasien mam jadi aku gak terlalu capek juga dan pulang tadi pun udah istirahat sebentar ya mam ya jadi kondisinya pun fit nah alhamdulillah mam ini dia kondisi dapur aku setelah aku rapikan jadi dapur minimalis dapur sederhana banget ya mam ya alhamdulillah ini udah cukup untuk kami berdua tempur ya mam ya maksudnya masak di dapur untuk emak-emak dinas di dapur gitu karena tempatnya mama ya dapur jadi aku buat senyaman mungkin untuk dapur minimalis aku ini masih ini ya mam ya sederhana banget lah pokoknya serba terbatas semuanya nah lanjut mam selesai semuanya bereskan dapur ini aku mau masak lagi untuk makan malam ya mam ya ini sambil nunggu suami aku pulang kerja mam jadi aku masak dulu tadi pun mau bersihkan depan sebenernya mam tapi ini banget masih panas banget panasnya tuh mentereng yaudahlah aku masak aja dulu nah ini aku rencananya mau masak ayam kecap ya mam ya yang cepet-cepet aja bumbunya pun ini udah aku blender ini bumbunya aku tumis dulu sebelum aku tuang minyak karena tadi berair ya mam ya ngeblendnya tuh pakai air gitu dan setelah airnya itu kering lanjut ini aku tumis lagi pakai minyak biar wangi ya mam ya kalau untuk bumbu kecap itu bumbunya sederhana banget bawang putih, bawang merah, cabai keriting, kemudian kasih ketumbar, jahe lengkuas kemudian kasih serai, kemudian daun jeruk, daun salam, udah deh ditumis kasihin gula garam sama kaldu instan nah ini tinggal diaduk-aduk sampai semuanya wangi mateng baru dimasukin ayamnya nah untuk ayam aku pakaiin setengah ekor ya mam ya karena kalau satu ekor kebanyakan takutnya nggak habis dan ini pun apa ya mam ya biasanya sih ngisa gitu bisa untuk besok pagi sarapan gitu nah udah ini dicampur-campur sampai semuanya rata nanti nggak aku kasih air lagi ya mam ini aku pakai api kecil nanti bakalan ngeluarin air sendiri dari si ayamnya ini jadi aku nggak kasihin air lagi supaya nggak terlalu lama nanti masaknya nah ini tadi aku tutup ya mam ya supaya cepat gitu matengnya dan ini udah keluar airnya ya mam ya langsung aja deh aku masukin kecap secukupnya karena ini judulnya ayam kecap jadi pakaiin kecap ya mam ya kalau bikin ayam kecap aku tuh nggak seneng yang terlalu banyak kecapnya mam karena kalau menurut aku kalau terlalu banyak kecapnya tuh kayaknya hitam banget gitu kemudian rasanya tuh manis banget dan ini pun tadi aku kasih cabai rawit supaya ada sensasi pedasnya ya mam ya rasanya kurang rendang kalau makan nggak pedas gitu udah ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata kemudian nanti aku tutup kembali tunggu sampai mateng gitu sebenarnya ini bisa untuk ayam bakar juga ya mam ya kalau rajin tinggal dibakar cuma nantinya aku keringin aja langsung di kuali jadi udah kayak ayam bakar gitu judulnya oh iya teman-teman hari ini masa apa nih boleh ya sharing-sharing di kolom komentar mana tau menu harian teman-teman bisa jadi referensi buat aku yang selalunya tuh bingung mau masa apa nah ini mam alhamdulillah udah kelar aku masak lanjutin aku ke depan ya mam ya aku buka pintu ternyata panasnya tuh masih mentereng padahal ini udah jam 4 lewat 15 ya mam ya nggak tau kenapa deh cuaca akhir-akhir ini ekstrim banget ya mam ya tiba-tiba tuh hujan gitu dan tiba-tiba panasnya tuh Masya Allah luar biasa tapi apapun itu harus tetap disyukuri ya mam ya Alhamdulillah ada panas jadi jemburannya kering dan kalau hujan pun Alhamdulillah hujan jadi nggak banyak debu kemudian tanem-taneman jadi kesiram kemudian jadi adem pokoknya popri tuh harus tetap disyukuri ya mam ya nah karena ini kayaknya panasnya bakalan sampai sore jadi yaudah aku ini aja deh lanjut untuk sapu-sapu buah mangga ini pun tadi aku udah hidupin obat nyamuk ini ya mam ya bakar supaya nggak terlalu banyak nyamuk gitu malam tadi tuh hujan mam jadi agak lembab tanahnya biasanya kalau habis hujan tuh nyamuk lumayan banyak ya mam ya jadi aku antisipasi hidupin deh anti nyamuknya dulu supaya nanti pas aktivitas di luar kayak gini nggak dirubungin nyamuk gitu ya mam ya udah ini sampah-sampahnya aku kumpulin kemudian masukin ke dalam plastik ya mam nanti baru deh aku buang ke tong sampah jadi Alhamdulillah banget ya mam ya seperti inilah gambaran sore hari aku setelah aku pulang kerja ya mam Alhamdulillah ya mam ya setelah buang sampah ini nanti aktivitas aku udah kalar paling nanti tinggal mandi dan laya-laya sebentar terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin video ini Assalamualaikum mam bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax